Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini akan Nge-review Mau ganti Media tanam Itu media tanam dari tanaman Anturium marmoratum Ini banyak Anakannya yang kemarin Dicacah sudah Pada tumbuh Mau dipindah pot Jadi sudah sedia pot Yang ukurannya 15 Tapi yang panjang ya Ini beli di online shop Harganya 6.000 Media tanam yang dipakai itu Yang pertama Ini kulit kayu Dipotong-potong Kemudian Lumut Ini lumut yang ada di genting-genting Kemudian yang ketiga Otoran kombin Sedikit saja Jadi kita masukkan seperempatnya ya Semuanya Kira-kira saja Kalo semuanya sudah diisi seperempatnya Seperti ini Kita masukkan si lumut Sepertinya Tomos Seperti ini ya Kita tinggal mengaduknya Nah jadi ini Dicampur ya Kenapa memakai Lumut ini Sama kayu Biar ada oksigen Untuk si akarnya Nanti merambat Masuk ke sini Lakukan semuanya Sampai selesai Nah Setelah seperti ini Semuanya diisi Setengahnya Setelah di mix Kita masukkan Kotoran kandinya Sedikit saja Kira-kira Segini saja Itu untuk Pembusukan nanti Si lumut Sama Si kayunya nanti Nah kita siapkan Si marmoratum Yang mau dipindahinya Yang masih cacahan Yang sudah seperti ini Nah ini dia Si bibitan marmoratum Yang dulu Bogonya dipotong Ini akarnya Sudah bagus sekali Kita masukkan akarnya Jadi jangan pakai tanah Jadi saya menggunakan Lumut Kentingnya langsung Kita isi dengan Lumut saja Nah kira-kira Seperti inilah Hasilnya Sekarang yang ini 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 juga marmoratum Kita gunakan lumut Biar si akarnya itu Lebih bagus lagi Dan si daunnya juga Kalau kena lumut Itu akan Sehat Karena kuping gajah itu Susah merawat Pas daunnya Masih muda Merah Itu sensitif banget Gampang rusak Tapi kalau sudah hijau Tapi kalau sudah hijau Sudah tua Sepertinya Lokal Bagus Oke kita lanjut Yang ini yang agak besar Kita atur posisinya Supaya di tengah Dan kalau lumut itu Dan kalau lumut itu Harus diusahakan lembab Tetap lembab Tapi tidak basah Tidak terlalu becek Cukup lembab Cukup lembab saja Nah ini dia Simpan lagi Posisinya di tengah juga ya Jadi ini hampir setengahnya Menggunakan lumut genting ya Media tanam gratisan semua Tapi insyaallah bagus lah Saya udah nyobain banyak Nah ini sudah selesai Dan Keliatannya bagus Sehat banget tuh Oke kita tinggal masukin Pindah ke pot Kita jangan lupa menyiramnya Usahakan sampai lembab ya Sudah selesai Tuh Bagus sekali kan Ini dikuburnya dalam banget Bismillahirrahmanirrahim Aduh Patah man Oh belum ada akarnya tuh Patah dari Bogor Tapi gak apa-apa Ini sudah keluar akar Panjang Jadi yang ini belum keluar akar banyak Ini masih baru soalnya Barusan patah dari Bogornya nih Ini seperti ini Patah tapi gak apa-apa Karena ini sudah keluar akar baru Insyaallah Ini disiramin kesini Itu akan bagus Dan ini Gak pakai tanah juga Ini semuanya di Kasih Lumut Kalau kita buktikan ya Dan ini juga sehat Kita bongkar Ini harus digali Kalau gak bakal patah lagi Nah ini dia Lihat ya Pakai lumut aja Sebenarnya Jadi ya Gak perlu pakai tanah Sekam Atau apalah itu Kita cuman pakai Lumut Yang digenting doang Itu satu macam ini Padahal Jadi ini akarnya juga bagus Jadi kalau kuping gajah itu Gak ribet ya Tuh Ini bekas potongan Bogornya Kecil banget ya Tapi ini lihat akarnya Setelah dipindahin ke dalam lumut Bagus sekali kan Ini bukti kalau Merawat kuping gajah itu Tidak Sebenarnya tidak terlalu Susah ya Untuk media tanam juga Cukup lumut saja Itu sudah jadi Dan akarnya ini Terbukti ya Barusan juga udah dilihatkan Nah Sekarang Kita masukkan lagi Lumut yang tadi Bekas dipakai Oke Selesai Ini dia Yang tadi menggunakan lumut semua Alhamdulillah Bagus Nah Sudah beres Oke Ini gerima ambahnya Mau saya potong ya Mudah-mudahan Tidak mati Dan jadi Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini sudah dipotong menjadi dua ya Si green mambahnya sudah dipotong jadi dua Ini dia Mudah-mudahan jadi ya Nah sekarang kita pindahin ke dalam pot Nah sekarang kita tinggal masukkan lumut saja Kita penuhin Mudah-mudahan akarnya keluar bagus Nah kita Tanjal dulu Seperti ini Nah Ini dia sudah selesai Si green mambah Itu marmoratum Dan ini green mambahnya Oke Kita tanam satu lagi Green mambahnya Ini sudah beres Sekarang ini Potongannya yang tadi Nah jadi ini sudah beres Penanamannya Semuanya Nah kita ambil satu lagi Green mambah yang mau dibagi dua ya Saya masih punya satu lagi Green mambah Oke Ntar mau saya ambil dulu Nah ini green mambah yang baru saja dicabut Nah ini green mambah yang baru saja dicabut Lagunnya bagus Akarnya juga lebat Dan kita bagi dua Kita potong dua Tapi akarnya jangan sampai terpotong ya Biar numbuhnya bagus Nah seperti ini Nah ini sudah terlalu lagi dua Yang satu Satu daun Yang satu dua daun Nah ini dia green mambahnya Yang dua daun dulu Kita pindahin Nah kita masukin dulu Lumutnya Bismillahirrahmanirrahim Nah sudah beres Ini dia reporting green mambahnya Ini sudah 10 pohon Sudah beres Itu dia barusan reporting Dan media tanam yang dipakai sekarang Dan alhamdulillah itu seger-seger bagus Dan kelihatannya juga kan enak Kalau misalkan pakai lumut atau moss Itu kelihatannya juga seger Kalau Lihat bunga itu Kalau liatannya kan kadang Ah kotor Ah apa ya gitu Kalau pakai ini aman Insya Allah aman Kalau disiram juga Nggak akan kotor gitu ke bawahnya Selamat menikmati nah jadi seperti itulah repoting atau pemasangan pot penggantian pot ya dari pot kecil ke pot yang besar dan media tanamnya juga kan media tanam yang gratis gak perlu beli gak perlu bayar cuma kita modal potnya saja sama tumbuhan tumbuhannya mau itu melano mau itu kuping gajah yang penting kalian punya ini untuk media tanam menggunakan lumut genting kulit kayu yang bekas ya dipotong-potong kecil-kecil dicacah sebesar ini saja atau segini juga gak apa-apa terus kotoran kambing itu supaya di atas kayunya itu supaya bisa membusuk gitu kan kayunya kan nanti kalau kayu disiram siram kelaman kan jadi busuk itu bagus apalagi lumut lumut itu untuk akar merangsang akar itu sudah terbuktu ya tadi di video yang tadi akar itu bagus untuk lumut itu bagus untuk akar ini kasihan ini belum dipindah pot belum beli nanti beli dulu ya oke jadi sekian dulu ya video kali ini semoga menjadi inspirasi juga untuk kalian mengganti mencoba menanam menggunakan lumut atau media tanam yang saya pakai tadi ya oke jadi sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat maaf kalau misalkan ada banyak kata-kata kesalahan semua maaf sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati